Anda masih bersama kami di News on the Spot, pemirsa kebijakan buka-tutup sejumlah gerbang tol dalam masa uji coba rekayasa lalu lintas menjelang Asian Games 2018 mulai diterapkan sejak 1 Agustus kemarin. Namun sejumlah kalangan meminta waktu penutupan pintu tol dipangkas. Pada uji coba hari pertama kemarin, penutupan dilakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam, namun kini dikurangnya menjadi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas arus logistik yang tidak boleh terganggu terlalu lama, serta aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sementara itu rencana penutupan pintu tol yang awalnya berjumlah 19 pintu tol juga dikurangi. Penutupan pintu tol hanya diterapkan pada 7 lokasi yang terbagi dari 4 pintu tol keberangkatan dan 3 pintu tol kepulangan atlet menuju Wisma Atlet di Kemayoran. Keempat pintu tol itu adalah Angke 2, Tanjung Duren, Slipi 2, dan TMII 1. Sementara tiga pintu tol lainnya akan ditutup saat atak kembali dari venue menuju Wisma Atlet. Tiga pintu tol itu adalah Angke 1, Slipi 1, dan TMII 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.